jama' mu'ana salim apa tanda rofaknya jama' mu'ana salim nasobnya menggunakan apa jernya menggunakan apa satu, dua, tiga apa uii doma kasroh, kasroh rofaknya dengan doma nasobnya dengan kasroh jernya dengan kasroh pertanyaannya adalah asma'ul khumsah rofaknya, nasobnya dan jernya menggunakan tanda apa satu, dua, tiga soheh, apa wa'aliyah wawuh, rofaknya alif nasobnya ya, jernya fi'il mudarek mu'tal akhir masih ingat tandanya? saya hitung satu, dua, tiga soheh, doroh faroh, hafilat doma muqaddara rofaknya nasobnya adalah fatha zahira kemudian jazimnya adalah hatfu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marhaban bikum fi qanati wasilatuna ayyul hudur ashab wasilatuna kita akan meraja'ah tentang alamatul i'rab pada kalimat isim dan fi'il yakni i'rab rofak nasob jar dan jazim pada video sebelumnya sudah kami sampaikan bahwasannya bagaimana menghafal tanda-tanda i'rab pada kalimat isim dan fi'il dan tidak membutuhkan waktu lama hanya kurang dari 15 menit kita akan menghafalkan kita akan disini kita hafalkan urutan dari kalimat-kalimat ini kemudian kita sebutkan tanda-tanda dari i'robnya secara perurutan kita akan menyebutkan i'rob rofak nasob dan jer i'rob rofak nasob dan jer kita mulai u'ai u'a'a u'ai u'a'a u'i'i al-yaya wa-yaya wa-al-ya u'a'es doroh faroh hafilat sunun hanun hanun u'ai u'a'a u'a'i u'a'a u'i'i al-yaya wa-yaya wa-al-ya u'a'es doroh faroh hafilat sunun hanun hanun pada 11 kalimat ini kita akan merojah menjadi 3 tahap tahap yang pertama adalah dari 1 sampai 5 tahap 2 adalah 6 sampai 8 dan tahap 3 adalah 9 sampai 11 untuk 1 sampai 5 ini adalah i'robnya menggunakan harokat 6 sampai 8 i'robnya tanda i'robnya menggunakan huruf kemudian fi'il 9 sampai 11 ini menggunakan huruf dan harokat baik secara perurutan kita ulangi u'a'i u'a'a u'a'i u'a'a' u'i'i dan ini adalah kuncinya yang sudah kita hafalkan baik selanjutnya kita akan tes kita akan tanya dan kalian coba tebak apa tanda i'rob dari isim ini rofa nasob cernya jamak mu'ana salim apa tanda rofaknya jamak mu'ana salim nasobnya menggunakan apa cernya menggunakan apa 1 2 3 apa u'i'i doma kasro kasro rofaknya dengan doma nasobnya dengan kasro cernya dengan kasro selanjutnya isimufrat gairu munsorif isimufrat yang tidak bisa didanwin apa tanda i'rob rofaknya nasobnya dan cernya coba sebutkan daib sohe u'a'a nah u'a'a doma rofak nasobnya fatha cernya fatha baik kita ingat-ingat lagi isimufrat munsorif apa tanda i'rob rofaknya isimufrat munsorif nasobnya pakai apa dan cernya pakai apa 1 2 3 sohe u'a'i rofaknya doma nasobnya fatha cernya kasro kemudian jamak taksir munsorif jamak taksir yang menerima tanrin apa tanda rofaknya nasobnya dan cernya coba saya hitung 1 2 3 tayyip u'a'i rofaknya pakai doma nasobnya pakai fatha cernya pakai kasro atau menggunakan tanda kasro tayyip jamak mu'ana salim apa tanda rofaknya jamak mu'ana salim nasobnya menggunakan apa cernya menggunakan apa 1 2 3 apa tayyip u'i'i doma kasro kasro rofaknya dengan doma nasobnya dengan kasro cernya dengan kasro kita coba lagi masih satu lagi jamak taksir gairu munsorif apa rofaknya apa nasobnya apa cernya artinya tandanya pakai apa apa u'a'a sahih rofaknya doma nasobnya fatha cernya menggunakan fatha baik 1 sampai 5 sudah selesai kita akan melanjutkan 6 sampai 8 untuk itu kita muraja dulu dari 1 sampai 8 u'a'i u'a'a u'a'i u'a'a u'i'i al-yaya wa-yaya wa-al-ya u'a'i u'a'a u'a'i u'a'a u'i'i al-yaya wa-yaya wa-al-ya dan masih ingat isimu sana al-yaya wa-yaya wa-al-ya kita cek al-yaya wa-yaya wa-al-ya baik cara bacanya adalah dari sebelah kanan kemudian ke kiri ke kiri ke kiri lagi sekarang pertanyaannya pertanyaannya adalah asma'ul khumsah rofaknya nasobnya dan cernya menggunakan tanda apa satu dua tiga soheh apa wa-al-ya wawu rofaknya alif nasobnya yak jernya kemudian jamak mudhakar salim apa tanda rofak nasob jernya apa seheh wa-yaya wawu yak yak wawu rofaknya yak nasobnya yak juga jernya wa-yaya sekarang yang terakhir adalah ismul musanna atau isim musanna isim yang bermakna dua apa tanda yorofaknya nasobnya dan jernya saya hitung satu dua tiga soheh al-yaya rofaknya bagai alif nasobnya bagai ya jernya bagai ya baik kita ulangi lagi murajah dari satu sampai akhir tadi kita sudah murajah kemudian kita tedrib kita latihan kemudian kita murajah lagi agar hafalan kita semakin lancar dan menancap kita mulai dari angka satu sampai sebelas u-a-i u-a-a u-a-i u-a-a u-i-i al-yaya wa-yaya wa-al-ya u-a-s zoroh faroh hafilat sunun hanun hanun baik kita melangkah ke kalimah fiil fiil mudorek soheh akhir rafaknya pakai tanda apa coba u-a-s rafaknya domah nasabnya fatha jazimnya sukun kemudian fiil mudorek mutalah khir apa doroh faroh hafilat rafaknya pakai domah muqadjaroh nasabnya fatha zahiroh jazimnya adalah hatfu harfil illah kemudian af'alul khumsah apa tanda rafak nasab dan jazimnya sunun hanun hanun subuh tunun hatfun nun nasabnya pakai hatfun nun rafaknya pakai nun atau subuh tun tetapnya nun jazimnya pakai sunun atau hatfun nun kita cek uas doroh faroh hafilat kemudian sunun hanun hanun coba kalian review lagi video sebelumnya ada tentang contoh-contoh dari tanda-tanda i'rop pada kalimat isim dan kalimat fiil baik sekarang pertanyaannya apa tanda i'rop rafak nasab dan jazimnya fiil mudhore soheh akhir soheh akhir coba saya hitung 1 2 3 soheh uas domah fatah sukun baik kemudian apa tanda rafak nasab dan jazimnya af'adul khumsah af'adul khumsah adalah fiil yang 5 wazannya adalah yaf'ulani taf'ulani yaf'uluna taf'uluna taf'ulina apa tanda rafak nasab dan jazimnya masih ingat suheh sunun hanun hanun tetapnya nun kemudian hadf'ulun membuang nun dan hadf'ulun nasab dan jazimnya adalah hadf'ulun yang terakhir adalah fiil mudhore mu'tal akhir masih ingat tandanya saya hitung 1 2 3 soheh dorah farah hafilat domah muqaddarah rafaknya nasabnya adalah fath'ah zahirah kemudian jazimnya adalah hatfu harfil illah baik kita ulangi lagi terakhir kali dari angka 1 sampai angka 11 ua'i uaa ua'i uaa uii al-yaya wa-yaya wa-al-yaya u-a-es doroh faroh hafilat sunun hanun hanun demikian jadi bila anda mengetahui kalimah isim maka pastikan kalimah isim itu mempunyai tanda-tanda i'rob yang sudah kami sebutkan tadi ada kalanya menggunakan harokat ada kalanya menggunakan huruf sedangkan fiil yang mu'rob yang bisa berubah-rubah itu hanya pada fiil mudhore terima kasih sudah menonton mudah-mudahan ada manfaatnya klik subscribe bagi yang belum bila ada pertanyaan ketik di kolom komentar wasilatuna media berbagi ilmu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati